Intro Dugaan pemotongan gaji karyawan yang dilakukan manajemen PT Bukit Bintang Sawit atau dikenal PT BBS berbuntut panjang. Kali ini, LSM Berantas Moro Jambi mendatangi kantor PT Bukit Bintang Sawit yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi untuk meminta kejelasan terkait dugaan pemotongan gaji dengan alasan uang tersebut dipotong untuk membayar BPJS dan jam sostek karyawan. Kedatangan LSM Berantas Moro Jambi pun disambut oleh manajemen PT SPB yang kemudian dilanjutkan debat adenar pendapat antara perusahaan dan perwakilan karyawan yang diwakili oleh LSM Berantas Moro Jambi. Dalam debat tersebut, Muhammad salah satu karyawan menuntutkan sejak 6 bulan lalu ia bekerja di PT Bukit Bintang Sawit gaji yang ia miliki selalu dipotong dengan alasan untuk uang BPJS dan jam sostek. Tak hanya itu, meski gaji karyawan dipotong, janji perusahaan yang ingin memberikan kartu BPJS dan jam sostek tak kunjung didapat dengan alasan petugas yang mengurus sedang sakit. Untuk menutupi bobroknya manajemen PT Bukit Bintang Sawit, pihak perusahaan selalu berdali jika KTP karyawan bermasalah dan akhirnya karyawan pun tak mendapatkan jam sostek serta BPJS. Tak hanya soal BPJS dan jam sostek, PT Bukit Bintang Sawit yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpi Ilir, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi itu pun memiliki masalah dengan limbah sisa hasil pengolahan sawit. Menurut keterangan warga, akibat limbah yang dikeluarkan PT Bukit Bintang Sawit, beberapa sungai kecil mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang secara otomatis air tersebut tidak dapat digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Ketua LSM Berantas Moro Jambi, Marjuki, meminta kepada manajemen PT Bukit Bintang Sawit untuk segera memperbaiki sistem pembayaran gaji dan sistem pembohongan limbah pabrik yang selama ini mencemari air warga sekitar. Ketua LSM Berantas Moro Jambi, Marjuki, meminta kepada manajemen PT Bukit Bintang Sawit, ada beberapa penerbitan dari keterangan ini yang berkompetisi dalam pembohongan. Yang pertama-tama, korong mengikuti pembohongan. Yang kedua adalah tentang pembohongan musuh, musuh penuh. Dan pembohongan musuh menemani pembohongan jalan. Namun, kami kalau tidak berikutnya, pembohongan musuh menemani pembohongan musuh, itu bisa. Menurut dikenalkan musuh menemani pembohongan musuh. Menurut dikenalkan musuh, dan berangkat dengan perangkat pengukian dalam pembohongan musuh. Ah, kayaknya, kok bisa masukkan, anggih satu tahun di pembohongan musuh yang berada diิjian, yang berikutnya sehingga menjadi alamat tanpa basa, dan disiakan kematangan ini. Kakak kaya kawal, atau tidur beropongan ini, setelah berniang kematangan, bahwa dalam makroampongan musuh menemani, bawah DSM ini, kematangan ini. Semangka menyambah perangkat versi. Sementara itu, manajer PT SPB yang digampingi kumas perusahaan mengaku akan segera memperbaiki sistem kaji karyawan dan kebohongan limbah sisa pabrik. Dari Kabupaten Moro Jambi, Andi Ferry, Sulaiman melaporkan untuk 2DTP Indonesia.